Kenaikan harga BBM non-subsidi menyebabkan antrean kendaraan di 3 SPBU di Merauke hingga saat ini masih terus terjadi. Warga lebih memilih antre berjam-jam membeli Pertamax yang harganya sudah naik dibanding membeli BBM jenis Pertalite karena harus mengantre lebih lama lagi dan belum tentu dapat. Untuk mengantisipasi antrean panjang, pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani menambah pasokan Pertalite. Sudah Rp14.300.000 walaupun antri, tapi ya itu sudah orang cari lebih yang harganya dibawa. Kenapa ada penambahan Pertalite? Karena ada penambahan, karena kita lihat dari kendaraan, karena antrian terlalu banyak. Terus biasanya kita jual dari 1 jam menjadi 2 jam atau 3 jam. Kalau antriannya panjang sampai berapa banyak Pak Albert? Kalau kita lihat kemarin antrian itu dari sekitar ya mungkin 2 kiloan atau 1 kilo lebih. Dan di sini dari SPBU, jalan apa itu Marta Dinata. Antrean kendaraan di SPBU di Merauke sudah terlihat sejak Senin malam. Antrean terjadi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertaminadex, dan DxLite. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.